Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV Di edisi kali ini Tinta Pena akan menceritakan tentang kisah seorang playboy dari Batavia yang berakhir di tiang gantungan Dia bernama Oi Tambasya Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan Pada zaman kolonial, ada sosok pria legendaris yang pernah berjalan-jalan di tanah Batavia Dirinya dikenal sebagai seorang pemburu wanita Julukannya Playboy dari Batavia Playboy yang menjadi urban legend dari Batavia ini muncul dalam catatan-catatan masa silam Beberapa catatan ini menulis namanya Namanya begitu legendaris di Petawi sebagai orang yang kaya raya namun tingkah laku dan ulahnya tidak terpuji Terkenal sebagai pemuda sombong, congkak dan suka mengganggu anak istri orang Bahkan hampir tak ada kekuatan yang mampu mengekangnya Demikian yang tertulis di ensiklopedia portal resmi Provinsi DKI Jakarta Dirinya hidup sekitar awal abad ke-19 di Batavia Pada era kolonial Hindia Belanda Dirinya merupakan putra seorang Taipan asal Pekalongan Serta Raja Tembakau yang kaya raya Sejak usia 15 tahun dirinya telah mewarisi kekayaan mendiang ayahnya Ayahnya bernama Oetoa merupakan seorang yang terhormat dan punya koneksi dengan pejabat Selain itu, Oetoa dikenal sebagai hartawan yang termawan Selain itu, Oetoa juga terpandang dengan jabatan sebagai lieutenant Der Chinesen atau Lieutenant Epnis Tionghoa di Batavia Gelar tersebut didapatnya karena kedekatannya dengan Mayor Tionghoa Tang Enggan Yang dikenal sebagai ketua Dewan Orang-orang Tionghoa Menukil dari VOI, hanya beberapa tahun menjabat Oetoa meninggal dunia Atas segala jasanya, Oetoa mendapat gelar kehormatan dari otoritas setempat Yakni Otae Loh Yang berarti O yang besar dan tua Warisan dari Oetoa dibagi ketiga anaknya Termasuk Oetambasiyah Namun satu-satunya yang terwariskan kepada tambah Hanyalah kekayaan tetapi tidak kebaikannya Oetambasiyah saat itu mendapat warisan kekayaan ayahnya Berupa lahan di pasar baru dan curug tanggerak Dengan sewa 95.000 golden setahun Sejumlah rumah, uang dan perhiasan Total nilainya mencapai 2 juta golden Sekedar gambaran Waktu itu dengan uang 10 golden saja Orang sudah bisa hidup cukup Orang sekaya Oetai Sangat jarang Hanya beberapa gelintir Demikian tertulis dalam buku Indonesia punya cerita Karena itulah setiap hari Tambahiyah kerap menghamburkan uangnya Di kawasan Jilakeng Dekat rumahnya di Jalan Patekwan Yang sekarang bernama Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat Ketika malam tiba Dirinya kerap kali menggoda para penari Dengan melemparkan uang kepada mereka Bahkan salah satu mitos yang paling dikenal akan kelakuannya Adalah cara menghamburkan uang ayahnya Saat dia membuang hajat Entah bagaimana Tambah sia Memilih membersihkan kotoran dengan uang Daripada air bersih Setiap dia buang hajat di kali Banyak orang-orang miskin di sekitar kali krekot Menanti di dekat jamban si Tambah sia Rupanya Mereka menanti uang kertas yang digunakan Tambah sia Untuk membersihkan tinja di pantatnya Setelah buang hajat Uang itu Diperbutkan orang-orang miskin yang malang itu Ucap Alwi Syahab dalam tulisannya Yang berjudul Oe Tambah sia Playboy Petawi Sejak kecil Oe Tambah sia tidak pernah hidup kekurangan Bahkan Dirinya memanfaatkan kekayaan ayahnya untuk foya-foya Tambah sia Digambarkan memiliki wajah yang rupawan Senantiasa berpakaian mewah Sering berkeliling dengan kuda Dan tentunya gemar mengejar perempuan Oe Tambah sia sebagai anak muda yang memiliki penampilan keren Kulitnya bersih Topinya terbuat dari sutra hitam Setiap sore Naik kuda bersama tiga pengawalnya Ucap Windoro Adi dalam buku Batavia 1740 menyisir jejak petawi Pada usia 17 tahun Reputasi Tambah sia sebagai playboy Mulai menyebar ke wilayah Weltelfreden Pasar Baru Lapangan Banteng dan Pasar Senen Dia gemar merayu gadis cantik Tambah sia Disebut memiliki bungalow di Ancol Bernama Bintang Mas Tempat ini Digunakan untuk pelampiasan awanapsunya Dirinya selalu berburu perawan Bahkan wanita yang memiliki suami Dirinya sendiri Akhirnya menikahi gadis dari keluarga Sim Diceritakan Pernikahan itu dikelar secara besar-besaran Konon menjadi yang paling mewah Meski pesta pernagihannya digelar sangat mewah Hal ini tetap tidak menghentikannya Untuk memburu wanita Para orang tua Yang memiliki gadis pun cemas Bila kedatangan playboy tajir dan berkuasa ini Disebutkan Tambah sia tidak segan-segan menyiksa pesaingnya Saat ingin merebut seorang wanita Bahkan dalam persaingan ini Tidak sedikit yang berujung kematian Dengan mempergunakan kekayaannya Dia memelihara hubungan baik Dengan para pembesar Belanda Yang ternyata juga Banyak yang korupsi Dan bersedia menjadi pelindungnya Dia merasa dengan uangnya Dia dapat memperoleh segala apapun Yang dia inginkan Tanpa menghiraukan kerugian Yang ditembulkan kepada orang lain Demikian tulis Benny Gestiono Dalam buku Tionghoa Pusaran Politik Salah satu kisah yang dikenang Tentunya terkait dengan peristiwa Pembunuhan gadis bernama Arya Pada tahun 1817 di Jembatan Ancol Dia meninggal dan jasadnya hilang Setelah menolak hendak diperkosa Di sebuah villa di Ancol Pelakunya siapa lagi Kalau bukan Oe Tambah Sian Mereka memiliki Soe Hian Semacam rumah pelacuran Tempat berpesiar Dengan para harem Bahkan Di salah satu vilanya itu Konon si mata keranjang Oe Tambah Sia Membunuh seorang gadis Yang bernama Arya Yang kemudian menjadi korbannya Catatan Alwi Shaha Dalam artikel Berjudul Legenda Simanis Jembatan Ancol Seperti ditulis oleh Republika Dari sinilah mitos Hanto Simanis Jembatan Ancol Muncul sebagai legenda masyarakat Ketika malam hari Seling keluar Dan menggoda laki-laki Khususnya para sopir Yang lewat jembatan Sebenarnya tidak semuanya Dia melihat yang kalaku Oe Tambah Sia Para pemimpin masyarakat Tionghoa Yang tergabung dalam Kongkoan Atau Dewan Tionghoa Era Hindia Belanda Sudah sangat geram Namun Mayor Tang Enggoan Merupakan ketua Kongkoan Ternyata memiliki relasi Dengan keluarga Oe Tambah Sia Karena inilah Terjadi konflik kepentingan Karena Tang Enggoan Sering dibantu oleh Ayah Oe Tambah Sia Pada masa lalu Walau begitu Anggota Kongkoan Tetap mendesak Agar menindak tegas Berilaku Oe Tambah Sia Tang Enggoan Akhirnya terdesak Dan berjanji Akan bertindak Dan memberikan peringatan Kepada Oe Tambah Sia Agar menghentikan segala perbuatan Dan tingkah lakunya yang buruk tersebut Sudah mendapat tekanan Polah Tambah Tidak Sedikit pun meredah Dirinya kemudian Memboyong Mas Ajeng Gunjing Seorang sinden dan penari Asal Pekalongan yang terkenal di zaman itu Perempuan ini Perempuan ini Kemudian ditempatkan di rumah gedongan Suatu hari Penari yang terkenal cantik Celita ini Dikunjungi oleh kakak kandungnya Bernama Sutejo Melihat keduanya Entah bagaimana Oe Tambah Sia menjadi cemburu Dengan kehadiran Sutejo Di sisi Mas Ajeng Gunjing Oe Tambah Sia menyuruh Piyun dan Sura Tukang pukulnya Untuk membunuhnya Tidak sampai saat itu saja Suatu hari Menantu Tang Enggan Yakni Lim Sukeng Pindah dari Pekalongan ke Betlawi Sontak Tang Enggan yang masih muda Dianggap pesaing bagi Tambah Sia Merasa tersaingi Dirinya kemudian meracuni Cheng Kie Seorang pembantu Lim Sukeng Dengan motif menjebak Hal ini Bermaksud agar Lim Sukeng Menjadi tertuduh Karena telah membunuh Pembantunya sendiri Tetapi Siasat itu tidak terbukti Pengadilan malah memutuskan Sebaliknya Setelah Lim berhasil Mengumpulkan bukti Kejahatan Oe Tambah Sia Lim juga membujuk Agar Gunjing ikut bersaksi Kepada polisi Atas dua kasus pembunuhan Supaya memperberat hukuman Oe Tambah Sia Tambah Sia kemudian Diantar menuju Tiang Gantungan Di alaman Balai Kota Atau Stadius Batavia Halaman yang menjadi saksi Kematian Playboy Betawi ini Sekarang menjadi museum Taman Fatahila Kota Tua Saat fajar Warga Betavia telah berkumpul Untuk menyaksikan hukuman mati Atas nama Oe Tambah Sia Playboy Kawakan ini Tewas di tiang Gantungan Pada usia 31 tahun Akhirnya Oe Tambah Sia Si Playboy berbahaya itu Diukum Gantung Di depan Balai Kota Taman Fatahila Ratusan warga kota Betawi Yang menyaksikannya Hukuman mati itu Terjadi Di tahun 1851 Demikian Kisah tentang Seorang Playboy Di zaman Hindia Belada Di Fatavia Sampai jumpa Di edisi edisi selanjutnya Salam Meduluran Terima kasih telah menonton